Tuhan memang melarangnya, tapi jika seseorang mencoba menyakiti putra ibu, apa yang akan ibu lakukan? Hentikan punam. Apa yang kau inginkan? Setelah Priom, haruskah kita membiarkan keluarga Mitheles juga hancur? Niatku bukan begitu, nenek. Aku tidak pernah memikirkannya. Kita biarkan hukum yang memutuskan semuanya. Nenek. Memang kita siapa bisa memutuskan apa yang adil? Kalau dengan meminta bantuan hukum bisa menolongnya, biarkan dia melakukannya. Yang ingin aku katakan padamu adalah... Kau harus mendampinginya di saat dia membutuhkanmu. Aku mohon. Aku sekarang tahu... Kalau kau ingin mendukung Bindia... Baiklah. Aku berjanji padamu... Bahwa aku akan selalu mendukungmu. Apa ini? Hei, apa ini? Pak... Itu Bindia, penari terkenal dari Patna. Aku bersumpah. Dia menari sangat indah, Pak. Pak, aku tidak mengerti bagaimana dia berhasil menjebak priom takur dan menikah dengannya. Apakah para takur itu tergila-gila dengan wanita seperti dia? Hmm, ianya, ada apa? Aku ingin mengajukan laporan. Hmm, baiklah. Silahkan masuk. Hmm, katakanlah. Inspektur, aku ingin mengajukan laporan. Sebuah fir. Suamiku Priom Takur dibunuh tanpa ampun semalam. Dan aku tahu siapa yang membunuhnya. Siapa? Kakaknya, Mitiles Takur. Mitiles Takur? Dan dia sudah mengaku di depan semua orang. Inspektur, aku ingin kau mengajukan fir pada Mitiles Takur. Mengajukan fir terhadap Mitiles Takur. Baiklah, akan kulakukan tindakan. Tapi ini adalah masalah yang serius. Dan masalah ini harus dibicarakan dulu pada komisaris. Oke? Murli, tolong ambilkan minuman untuk nyonya ini. Baik, tolong tunggu sebentar. Aku akan kembali. Oke. Ibu? Ada telpon dari kantor polisi. Dari kantor polisi? Iya. Halo? Salam, nyonya. Ini Inspektur Prasad. Inspektur Bola Prasad? Ada apa? Bindia datang ke kantor polisi. Dia datang untuk mengajukan fir. Dia mengatakan bahwa suaminya, Priom, telah dibunuh oleh Mitiles Takur. Kau sudah bicara pada komisaris? Iya, sudah. Kau tetap ingin mengajukan fir? Baiklah. Tapi seperti yang kau ketahui, hukum membutuhkan bukti. Apakah kau punya buktinya? Bukti? Iya, saksi mata, senjata, atau apapun juga. Kenapa kau butuh bukti? Mitiles sudah mengaku dia membunuh suamiku. Kenapa kau butuh bukti? Memang seperti itu prosedurnya. Misalkan aku mengatakan bahwa aku membunuhmu. Hmm? Aku yakin. Tidak akan ada yang percaya. Jadi kami hanya bisa mengambil tindakan berdasarkan bukti. Tugasmu adalah menemukan buktinya. Begini, Nyonya. Kami tidak bisa berkeliling mencari bukti. Kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Lihatlah jumlah berkas ini. Jika kau memiliki bukti, bawa ke sini dan kami akan mengambil tindakan. Dan... Dan aku punya saran untukmu. Karena aku lihat kau hanya sendiri. Menurutku, kau tidak perlu repot-repot untuk mengajukan fear. Para takur itu kayak raya. Mereka memiliki rumah besar. Dan kau bukankah tinggal di rumah itu? Aku sarankan kau pulang saja. Dan jangan terlalu memikirkan masalah ini. Lupakanlah orang yang sudah mati. Cari saja cara lain dan kalau bisa jebak dia. Para takur punya banyak uang di mana-mana. Jika kau bersikeras mengajukan fear, kau akan kembali ke kehidupan lama. Dan menari untuk beberapa rupiah. Jadi sekarang pulanglah. Mengerti? Itu akan lebih baik untukmu. Itu artinya tadi kau bicara dengan Mitilas. Kau sudah disuap. Mitilas takur menawarimu suap. Kau sudah mengisi kantongmu, kan? Omong kosong apa ini? Ayo, keluar. Keluar dari sini. Kau bicara omong kosong. Pergilah. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi sebelum kau mendaftarkan fearku. Akanku buat kau pergi. Hei, Sofitri. Cepat. Bawa perempuan gelandangan ini pergi dari sini. Kau memanggilku gelandangan, hah? Kau adalah inspektur yang korupsi. Dan kau berani memanggil aku gelandangan. Berani sekali kau bersikap kasar pada petugas. Aku bisa memasukkanmu ke dalam penjara. Pergilah. Kau tidak perlu memasukkanku ke penjara. Aku sendiri yang akan masuk. Terima kasih. Terima kasih.